Pada Kamis 21 November 2019 di Ruang Serbaguna, kantor Wali Kota Jakarta Selatan, dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas dan rapat koordinasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat Jakarta Selatan. Acara ini dibuka oleh Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Isnawa Aji, yang sekaligus merupakan Ketua TKPK Kota Jakarta Selatan. Narasumber pada kegiatannya itu, Edi Safriel dari Sekretaris Timur Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. Isnawa Aji menjelaskan bahwa permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan bersama dari tingkat nasional sampai ke tingkat daerah. Tiap SKP ini berperan dalam mengintervensi penurunan angka kemiskinan. Wakil Wali Kota Jakarta Selatan juga mengajak peserta untuk meningkatkan kepedulian, semangat, dan menjadikan pekerjaan sebagai ladang amal. Pemerintah sudah berupaya untuk mengantaskan kemiskinan dengan cara penguatan lembaga masyarakat dan menggunakan kelatihan kewirausahaan terpadu PKT. Pada level penduduk miskin, di atasnya sedikit ya Pak ya, itu ada namanya penduduk yang rentan miskin. Karena itulah perlu kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Konsolidasi tidak hanya di internal pemerintah, tetapi juga antar pemerintah serta antar pemerintah dengan non-pemerintah. Bapak-Ibu, kemiskinan merupakan tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab dunia usaha, maupun masyarakat kita bersama-sama dalam melakukan langkah-langkah sistematis dalam rangka penanggulangan masalah kemiskinan. Mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan kita bagaimana mengevaluasi program-program yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Tentunya melalui tim sinkronisasi koordinasi penanggulangan kemiskinan ini, ini bisa dijadikan forum kita. Saya berterima kasih sama Bapak-Ibu, Bapak-Ibu ini sudah menjadi salah satu mata rantai kita dalam membantu upaya-upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.